Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Purworejo, Bupati Wonosobo, Wali Kota Merdiun, Wali Kota-Kota Britar, Bapak-Ibu sekalian, ada undangan yang berbahagia. Sekarang ini macet hampir ada di semua kota, macet. Karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi, sepeda motor yang sangat banyak, sehingga keluhan-keluhan itu harus dijawab. Kota kecil pun sekarang sudah macet, sehingga transportasi masal, transportasi umum harus terus didorong. Tak tahu di Jakarta sudah ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu, tapi juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran dengan kemacetan-kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi masal, yang mendukung transportasi umum. meskipun banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat akan, kotanya akan sambung, menjadi aglomerasi. Yang mau tidak mau, kalau transportasi masalnya tidak terbangun, akan stak, macet, dan bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun, misalnya di Jakarta, keluar dari rumah, mau ke jalan, sudah mentok, macet. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pembangunan terminal, empat terminal oleh Kementerian Perhubungan di Pororojo, di Wonosopo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan, sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini, tadi saya sudah lihat ke dalam. Kalau dulu yang namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Ini sudah harus, sudah hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi, UMKM, harus semuanya terlibat di dalamnya. Dan saya minta Pak Menteri Perhubungan di kota-kota yang lain juga mulai dilihat, agar terminalnya yang bagus tidak hanya di Pororojo saja, tidak hanya di Ponosopo saja, tidak hanya di Blitar, tidak hanya di Mediun saja, tetapi di semua kota di seluruh tanah air ini terminalnya memiliki standar yang sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan terminal Pororojo di Kabupaten Pororojo, terminal Mendolo di Kabupaten Wonosopo, Provinsi Jawa Tengah, serta terminal Porboyo di Kota Mediun, dan terminal Patria di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dimohon berkenan Bapak Presiden melakukan penekanan tombol klakson dan penanda tanganan prasasti. Dengan demikian, terminal Pororojo, terminal Mendolo, terminal Porboyo, dan terminal Patria telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati. Demikian acara penetengian terminal Pororojo, Kabupaten Pororojo, dan terminal Mendolo, Kabupaten Wonosopo di Provinsi Jawa Tengah, serta terminal Patria Kota Blitar, dan terminal Porboyo, Kota Mediun, di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. sub indo by broth3rmax